Terima kasih Wendy, saya melakukan penyambaran ini untuk menangkap pelakunya ke mana? Mulan dari sini, kamu saya ajak ke pasar Blok M, kita beli tas Kingkong. Tas Kipling ya, tas Kipling ya. Yang gambar Kingkong. Gambar Kingkong, itu Kipling. Sebuah persembahan buat kamu yang siasa sekali. Karena Komandan udah sangat baik sama saya, mau ngajak saya ke Blok M, saya ada sesuatu yang ingin saya sampaikan Komandan. Belakang, jadi sebenernya siapa kamu? Siapa kamu? Kenapa? Kenapa? Ini plotnya jadi mandu mundur. Iya, saya menyamar ini untuk menangkap pelaku dan juga ya menutupi kesalahan saya Komandan. Jadi betul, dugaan dari Komandan dan juga teman-teman yang lain kalau yang menerima laporan itu adalah saya Komandan. Kamu nggak salah. Kok nggak salah? Kan udah ngaku salah. Aku dia salah. Saya udah ngaku loh Komandan. Saya yakin. Kamu berusaha untuk jujur dan saya hargai itu. Ya, bukan nggak salah dong namanya. Iya, tetap salah. Tapi dia jujur gitu. Iya, berarti saya salah Komandan. Tapi nggak jujur dari awal. Iya. Nggak jujur dari awal. Itu salah. Itu salah. Itu salah. Itu salah. Kamu pas di ruang arsip, lu ngaku. Ya itu saya Komandan. Kita nggak perlu berpanjang-panjang sampai segmen 3. Iya. Segmen 1, kita juga nyelesain masalahnya dari segmen 1. Gue juga mau langsung ngaku. Eh pas sekolah. Jangan berupa. Nanti kamu masuk angin. Tuh, udah batuk-batuk tuh kan. Pusah lagi ah. Parah. Parah. Jadi Komandan, kenapa saya tadi tidak mau mengaku? Saya... Ya panik, nggak enak. Tapi jadinya Wendy lu bikin semua orang jadi saling mudo. Protektif banget. Kamu tuh lagi batuk weh. Ngapain sih kamu bisa buka jaket? Udara lagi dingin begini, mesti penyakit. Penting weh, penting. Aduh jadi batuk. Batuk deh dia. Ya jadi, maaf temen-temen. Saya capek waktu itu ngantuk. Terus saya lupa untuk menindak lanjut di kasus itu. Tapi lu pikirin juga dong akibatnya. Kita jadi viral. Kantor kita jadi tercoreng nama baiknya. Maaf ya temen-temen. Ya ampun. Ya ampun. Hilang. Bandel ya. Kamu tuh gandang. Bukan sepain. Bandel nih orang di bilangin. Tertara jaket aja. Ngapain? Ngapain? He? Ya udah kemana? Berarti tadi udah ketangkep ya pelakunya? Udah. Saya ambil dulu pelakunya deh. Ambil dulu ya udah deh. Ya kemana? Saya kan sekalanya BAP-in juga. Tunggu. Akhirnya berhasil kan? Saya bilang juga apa. Ya tapi tetep salah komandan. Gak salah. Gak bisa langsung gitu aja. Nah. Pelakunya. Dia tersangka melakukan penipuan. Pembelian mobil. Yang dilakukan oleh Mbak Rosi. Oh. Ini datanya ya? Mana ini? Mengatastamakan Andre Thaulani lagi. Dan, Pak Wendy buka jaket tuh, Dan. Kan? He? He? Bilang lu bener-bener ya? Jangan lu. Komandan kan kayak nama Pak Wendy. Bukan masalah. Udah udah. Jangan nanti lu. Pakai. 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 Kenapa anda melakukan ini semua sih? Kan itu menipu namanya seperti itu. Iya pak. Kayaknya masih dingin deh. Kayaknya jaketnya masih kurang tebel. Iya bener sih. Bentar deh Mas. Iya iya iya. Pakai. Kamu tuh udah batuk batuk. Udah batuk pelek kamu. Batuk pelek. Batuk pelek. Batuk pelek. Batuk pelek om mana. Lebih hangat badannya ya. Coba ceritain kenapa. Saya terpaksa Pak. Kenapa kamu seperti itu? Kenapa? Untuk menyambung hidup saya yang. Ah. Alasan kelise begitu. Belum selesai pak. Begitu nyambung hidup. Tapi kan bisa dengan cara-cara yang hal. Ya karena moto hidup saya itu adalah kaya miskin belakangan. Yang penting menter dan tetap glowing. Wow. Seperti itu pak. Yang penting kelihatan orang anda kaya raya. Betul. Gaya hidup anda. Gaya hidup anda. Sudah berapa korban anda? Korban saya sih gak banyak ya. Kenapa anda menggunakan identitas artis Andri Taulani untuk meniput korban anda? Saya. Anda punya dendam dengan Andri Taulani? Tidak. Saya sengaja. Kenapa? Supaya saya viral terus diliput wartawan. Diundang ke TV-TV. Saya dapet banyak endorse. Pantuan anda itu ya. Iya. Oke. Nama anda. Kristiana Baharudin. Betul. Lahir 9 Juni 1994. Betul. Dari anda umur berapa menggeluti usaha penipuan masalah mobil ini? Udah lama sih. Sebulan lalu? Oh belum lama ya. Baru. Baru. Tadi korbannya sudah datang kesini dan sudah melapor bahkan kita sudah menginterogasi dia. Jadi ini anda harus kami tahan. Aduh. Sebentar kemana. Saya nampaknya kenal ya. Oh saya tahu alasan dia melakukan penipuan ini. Baru punya anak kan? Kok tahu? Karena kau telah. Bukan, bukan. Pasukan layuan. Pasukan layuan. Pasukan layuan. Pasukan layu. Pasukan layu. Bukan lagi ngegombang. Ini foto anak anda. Iya. Bersama istri anda. Betul. Lucu banget itu ya. Lucu banget itu ya. Iya ini jangan-jangan karena dia hidupnya meningkat akhirnya dia bisa jadi. Ada perbedaan sebelum anda punya anak dan sesudah anda punya anak sekarang. Baru punya anak kan? Perbedaan tidak ada sih pak. Jam tidur terganggu? Lumayan. Lumayan kayak biasanya tidur jam 11 sekarang tidur jam 5 jam 4 pagi. Hmm. Tapi menikmati lah ya sebagai seorang ayah. Nikmat banget. Karena buat aku eh buat saya punya anak itu adalah sebuah impian yang kami nantikan selama 2 tahun belakangan ini kan. Kita nggak punya anak. Terus dikasih anak itu sesuatu yang kayak mimpi jadi kenyataan. Apalagi pas saya lihat muka anak saya lagi tidur itu bener-bener adalah sebuah keajaiban buat saya. Atas penantian panjang saya. Wah. Nemenin pas proses lahiran. Iya lah. Ternyata berat ya perjuangan seorang ibu ya. Masya Allah. Iya. Makanya itulah. Saya nggak mau jadi ibu. Iya. Ya. Terlahir. Emang laki laki. Nggak ada yang minta. Nggak ada yang minta. Nggak ada yang terlahir sebagai orang laki. Nggak ada yang minta. Thank you. Thank you testimonian dan. Tapi saya, saya pernah denger kisahnya Chris ini. Kan udah berapa tahun berumah tangga Mas Sibat? Tiga tahun. Bahkan awalnya Sibat tuh bukan kriteria cewek idamannya dia. Oh. Bukan tipe anda. Betul. Betul. Boleh ceritakan ke komandan saya. Pertama emang istri saya bukan tipe idaman perempuan yang saya idamkan. Bahkan saat itu saat saya dekat dengan Siti, saya juga dekat dengan orang lain yang saya idamkan saat itu. Oke. Dekat dengan MU? Bukan. Bukan Manchester City. Ini Siti Badriah. Namanya Siti bukan Manchester City. Senayan Siti. Iya. Tapi meskipun ada cewek lain, Siti tetap juara kan. Oh iya benar sih. Iya betul. Tapi setelah saya rasakan dan jalani, ternyata apa yang kita idamkan dan kita inginkan belum tentu yang terbaik buat kita menurut Allah. Dikasih nama siapa? Anaknya. Namanya... Boleh dilepas dulu dikit biar. Boleh. Boleh boleh. Loh. Loh kok bisa. Loh kok bisa. Sulam. Sulam. Yang ditutup kain terus tangannya keluar. Oh sulam. Namanya itu Sharena Zenata Denali Baharudin. Perempuan luar biasa yang tenang dan berkilauan di Lautan Agama. Wow amin. Amin. Udah, berarti ini udah terbukti bersalah, saya juga udah mengaku salah komandan, tapi ada satu permasalahan lagi, berarti mbak Rosy bener dong, dia pernah lapor di kantor ini, tidak ditanggapi sama kita, terus dia udah terlanjur ngomong di media, nama kantor, pak, tetep buruk juga, karena udah diberikan, ya komandan, udah sekarang mendingan komandan bikin klarifikasi dah. Maksudnya opening dulu, opening, 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 kita harus mendampingi komandan, maaf ya mas, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa yang budiman, kalau yang gak budiman berarti bukan pemirsa, betul, 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 betul. Saya atas nama kantor lapor, pak, memohon maaf sebesar-besarnya, apabila terjadi kesalahpahaman, atau mungkin juga di luar sana menganggap bahwa kantor kami tidak becus dalam menangani sebuah permasalahan, karena becus itu adalah seorang aktor ya, Matthias Becus, jadi menurut... Kami akan perbaiki ke depannya, terima kasih atas perhatian Anda semua, karena biar bagaimanapun, koreksi, masukan, dan segala macam itu membuat kami semakin tumbuh kembang. Mohon maaf, komandan, paham nih, komandan, ngomong sama siapa? Ini kan tembok, komandan. Oh, ini tembok. Oh, ini tembok...